Sampai jumpa di video selanjutnya 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 membuat nyalah gengsi. Sedara tahu, ibu-ibu yang kerja setengah mati karena suaminya dulunya enggak bisa sekolah, lalu mengatakan, sekolah pak, setelah jadi sarjana, ibu-ibu yang nyekolahin, dia bilang sekarang jadi babu. Iya tak? Karena tidak dapat diubahkan. Lalu istri saya berkata, Tulu suami, Tulu baik. Istrinya selalu di sebelahnya. Kalau mau masuk mobil, pintunya dibuka dulu kayak sopir. Masuk. Istrinya, wah bangganya, peletak. Baru dia masuk, saya bilang, kamu kepengen saya gitu? Dia bilang, kepengennya itu lembutnya itu lho. Ya. Hati-hati kalau suamimu berubah jadi lembut. Sebab, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Masuk. Iya. Kalau tidak percaya, itu perhatiin. Teman kita itu perhatiin. Perhatiin. Kamu tahu? Berapa tahun dia hidup? 20 tahun. Ya. Kamu tidak tahu? Lalu satu saat, dia lihat sama saya ketemu, gandeng orang lain. Saya bilang, mau kue. Aku gandeng orang lain, tapi pura-pura baik. Jangan ah. Ini lho saudara. Ada teman saya, oh si istrinya itu tidak tahu. Orang Kristen yang baik. Nurut, saudara. Nurut. Nurutnya luar biasa. Tidak pernah cecok sama istri. Selalu, ya and amen. Sampai, istrinya tua, dan istrinya meninggal, tidak tahu. Kalau dia punya simpenan, dan anak umur 20 tahun. Taman saya ini, insinyur. Dia bilang, demikian mamahnya meninggal geledek, seminggu kemudian papahnya tidak ada. Dia bilang, Loh papah kemana ya? Balik-balik, bawa istri mudanya, dan anaknya umur 20 tahun. Hah? Papah? Itu siapa? Itu istriku. Ini saudaramu. Setengah pingsan, anaknya. Papah nyimpen ini 20 tahun? Untung, untung ya pah, mamah enggak tahu. Sampai mamah meninggal penuh dengan bahagia. Kalau mamah tahu bagaimana rasanya, hancurnya hati mamah. yang memuji papah di mana-mana, suami kubai, suami teladan, sampai tempat tidurnya dibuat, dipakai. Untung, saya enggak turut tidur. lah kan kalau nurun kan repot, betul enggak? Tidak tahu. Manusia di dalam dunia tidak ada yang baik. Tidak tahu. Istri-istri pun tidak baik. Dia bilang, protes dia, baik. Baik menurut Anda. Yang dinamakan baik, apabila sudah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Sebab ini saya alami. Ada seorang pun yang dapat mengubah saya. Istri saya tidak dapat mengubah. Pada waktu saya kawin sama dia setelah pacaran 13 tahun, dia hanya berdoa, berdoa, sampai orang tuanya berkata, engkau mampu kawin sama dia, dia diktator kayak gitu. Istri saya berkata, aku terus terang, secara manusiawi, aku tidak akan bisa sanggup hidup sama dia. Kerasnya luar biasa. Punya kehendak sedikit ditentang, out. bayangin saya dulu, tapi kenapa setelah kawin 5-6 bulan, Yesus ubah langsung. Dia berbicara langsung, seperti air terjun yang gede. Pada waktu habis memakan jalan-jalan, dia berkata, hari ini, engkau mencari orang Kristen yang baik. Baru benar-benar engkau Kristen. Saya berkata, apa buktinya? Lihat, semuanya indah di hadapan. Engkau mengenal kasih yang sesungguhnya. Sejak itu, saudara tahu, berubah 100%. Lihat istri saya, bisa mengasih luar biasa. Engkau kelihatan jeleknya, kelihatannya indah semuanya. Sampai bingung saya. Saya bilang, Tuhan kok jadi baik semua? Ya. Yesus sanggup mengubah segala perkara. Sehingga kehidupan kami, tambah lama, tambah manis, tambah manis, tambah manis. Sekarang kita, saya sudah umur 52, istri saya 51. Tetapi, kayak kita hidup, kita kayak pacaran terus. Luar biasa. Sampai anak saya itu bilang gini, Papa ini tambah tua, kok tambah mesra? Ya. Ini hidup yang luar biasa. Saya sendiri tidak mengimpikan. Kalau sebetulnya hidup kekristenan ini seperti ini, saya belum pernah ngimpi. Saya bilang. Tetapi ternyata Yesus ubahkan. Luar biasa. Apakah di dalam masa saya menikah, sampai sekarang tidak ada gangguan? Banyak. Apakah tidak pernah saya ketarik perempuan lain? Pernah. Jangan dikira, kalau saya sudah manis sama istri, saya itu saya tidak ketarik orang lain? Bisa. Jadi, jangan kira, tertarik bisa, hambatan bisa, tapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Sejiwa, sehati, sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau saya ketarik orang, tak kasih tahu istri saya. Aneh enggak? Kalau orang lain ketarik orang, dikasih tahu enggak? Enggak. Kalau sudah berbuah, dikasih tahu, karena terpaksa harus tanggung jawab kawin. Tapi saya sebelumnya, Papa, aneh. Saya bilang. Loh, aku kok aneh sekarang? Saya bilang sama istri saya. Kok aku bisa kepingin pacaran? Lalu istri saya bilang, pacaran sama aku? Enggak. Kepingin sama orang lain? Lalu istri saya bilang, bosok. Iya. Ini aneh ini, aneh ini. Saya bilang. Lalu apakah istri saya marah? Tidak, saudara tahu. kalau marah, itu tandanya engkau belum sejiwa dan sehati. Karena engkau belum tahu perasaan suamimu. Tapi istri saya bilang apa? Kok aneh ya? Aku kok enggak pernah ngerasain gitu. Enggak tahu. Ini pulang lagi. Ini kok aneh. Saya bilang. Itu umur 40, lebih sedikit. Terus saya bilang, ya sekarang bagaimana caranya ya? Lalu istri saya bilang, saya berdoa, saya mengasihi kamu. Kamu berdoa, kalau kamu kepingin, ya deketin saja. Lucu enggak? Kira-kira ada enggak istrinya yang bilang gitu di sini? Enggak ada. Tapi istri saya sudah sejiwa sehati, dia berkata, pokoknya saya tahu, engkau di dalam pimpinan Tuhan, enggak bakal bisa terhilang. Karena Yesus, dia sanggup melakukan segala perkara. Dan akhirnya saya deket sama wanita itu. Ya. Saya deketin. Saya enggak mau. Tapi kok rasanya kok kepingin. Menggok lagi. Saya sampai aneh. Tuhan ini kok aneh. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Saya janji sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan ketemu lagi. Pulang kantor, mampir. Kalau sudah di tempat perempuan itu, sampai saya bilang, kok bisa gini? Ini pie sih. Di sana itu jadi hatinya malah enggak tenang, tambah perperangan antara hati sama pikiran. Mau, enggak mau, mau, mau berbuat baik, tetapi justru, yang enggak baik yang dilakukan. Sampai saya berkata, kok mana sih Tuhan? Tuhan mengatakan, alami, sebab engkau akan menjadi hambaku, kalau engkau tidak ngalami, enggak bisa memberi nasihat orang lain. Saya belum jadi hamba Tuhan, masih jadi dokter. Kalau jadi dokter, laris. Betul enggak? Kalau jadi hamba Tuhan, belum tentu laris. Karena apa? Hamba Tuhan itu selalu disorot. Kalau dokter kan enggak disorot. Duwetin yang disorot. Iya toh? Mau, perempuan yang muda-muda mau, mau. Tapi kalau sama hamba Tuhan, pikir-pikir dulu, orang disorot. Tapi saya katakan sama istri saya, dan kalau pulang dari tempat itu, apa istri saya pulang, saya pulang telat marah? Enggak. Dia tanya, kamu mampir ya? Bayangin enggak. Malah tanyaannya aneh. Kamu mampir ya? Iya. Dan saya katakan, tapi kamu disana bagaimana? Tak, tenang. Iya, soalnya apa? Saya merasa, saya berdoa, dan rool kudus akan memproses engkau. Saudara-saudara. Sampai satu saat, lalu Tuhan sendiri memberitahu, istri saya dalam mimpi, apa yang saya lakukan, apa yang pertentangan, semua diberitahu, saudara-saudara. Bangun tidur, dia bilang, aku tahu, kemarin kamu ngapain semua? Masa? Saya bilang, kamu disana gini, 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 gini. Wah, kebuka semua. Lalu istri saya bilang, tapi aku enggak marah kok, aku malah kasihan kamu. Bayangin, saudara. Dan justru di situ, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk lepas. Karena setiap kali saya mau pergi ke sana, saya ingat, istri saya mesti dikasih tahu Tuhan. Wah, dilihat ini mata dua ini. Wah, sekarang saya tanya, kalau sesuatu orang mau berbuat dosa, tapi ada yang ngintip, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, saudara tahu. Allah punya cara sendiri untuk membela anak-anaknya. Saudara tahu? Engkau enggak perlu cerewet. Tapi saudara yang guna kenapa? Ngomel, ngaki, suaminya, enggak tanggung jawab, enggak ngerasain dulu, sengsara sama saya, sekarang sudah kaya sama orang lain. Ngomel terus. Lah gengsinya tambah naik, saudara malah ditinggal, sebab saudara tidak malah tua. Anu kok. Saudara tidak tambah muda. Yang datang tak muda apa tua? Saudara itu sadar enggak? Kalau anda ini tambah lama, tambah tua. Loh, sadar enggak? Sadar loh? Nah, kalau sadar ya jangan mengharapkan pada diri, tapi mengharapkan kepada Allah yang maha kuasa sanggup melakukan segala perkara. Ini lah saudara. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini supaya saudara tahu bagaimana rahasianya ini keberhasilan rumah tangga. Dan rumah tanggamu menjadi damai, sujahtera. Hidupmu akan menjadi berkat luar biasa. Ini pengalaman kami. Maka dari itu saudara kita belajar. Sungguh luar biasa. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena ini pengalaman saya. Saya rindu untuk memberikan kepada saudara. Makanya saya mau. Dan saya sampai satu sataat bilang begini, Aku ini nanti kalau sudah tua saya mau buka biru ke perkawinan kok. Supaya membimbing setiap keluarga demi keluarga menuju kepada kebahagiaan. Kita belajar firman Tuhan di dalam kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke 13, 14, dan 15. Di sini ada satu rahasia saudara. Saudara nanti belajar bagaimana saudara ini sebetulnya sudah dipilih menjadi manusia-manusia perempuan yang punya fungsi yang luar biasa. Kisah Rasul 16 A16 Kisah Rasul 16 Ayat yang ke 13, 14, dan 15. Demikian bunyinya. Pada hari sabat, kami keluar pintu gerbang kota kami menyusur kami ini adalah Paulus dan Silas di tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya ia mengajak kami katanya jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan marilah menumpang di rumahku ia mendesak sampai kami menerimanya. Paulus pergi menginjil dan ketemu perempuan-perempuan ini. Salah satu perempuan ini adalah Lydia. Lydia ini penjual kain ungu. Dia pengusaha. dia seorang pengusaha biasanya seorang pengusaha itu selalu berperan menjadi seorang pimpinan. Betul tidak? Lebih mudah seorang ibu rumah tangga memimpin atau seorang pengusaha perempuan yang mengusaha yang memimpin. Lebih mudah seorang pengusaha karena apa? Seorang pengusaha itu jalan pikirannya dia yang mengelola semuanya. Makanya seperti ibu Evie tadi dia saksi bagaimana? Susah untuk tunduk sama suami. Kenapa? Semuanya sukses dia. Suaminya cuma ngekor. Padahal kalau engkau tidak tunduk berkat satu saat dipotong oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak melakukan firman. Maka dari itu saudara kita belajar dari Lydia ini. Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia penjual kain ungu. Kalau saudara perhatikan penjual kain ungu. Kain ungu itu pakaian siapa? raja. Seorang perempuan ini sebetulnya adalah seorang yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi penjual kain ungu. Artinya dia berjualan, dia menyediakan, dia mengendalami perkara-perkara menyiapkan yang akan datang. dan Lydia ini menyiapkan khusus kain ungu. Kain yang selalu dipakai oleh raja-raja dan pangeran-pangeran dan putri-putri raja. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara perempuan-perempuan. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa kita sekarang ini sedang disiapkan untuk hari perkawinan dengan Yesus Kristus nanti dan saudara perempuan yang pegang peranan. Engkau yang disiapkan untuk menyiapkan pakaian raja-raja dan pengeran-pengeran dan putri-putri. Apa artinya seorang penusaha ini yang berjualan kain ungu dia pasti dapat mendalami perkara segala macam kain. Dia mempunyai perencanaan bahkan seorang yang punya berjual kain untuk kemantan dia pasti dapat merancang gaun kemantan. Betul enggak? Dia dapat menyewakan dia dapat menjual maupun dia dapat memberikan. Tiga fungsi ini kerap kali wanita tidak menyadari bahwa engkau ini adalah sudah dipilih oleh alam menjadi orang-orang yang sedang menyediakan pakaian-pakaian raja. Fungsinya di tempat anda jika lo seorang raja itu kawin dengan pakaian yang enggak karu-karuan malu enggak? Yang malu itu rajanya pengantannya semua keluarganya dipermalukan gara-gara siapa? Perancangnya betul lah? Keluarga mu akan menjadi terhormat dihargai kebahagiaan mu terletak di dalam keadaan saudara saudara ibu-ibu terletak tapi kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita jangan ada rasa engkau adalah manusia lemah ini harus dicabut sebab itu adalah rencana setan supaya hidup rumah tanggamu tidak bahagia sebab demikian kau punya perasaan rendah diri aku orang lemah pasti timbul pemberontahan yang mau menyatakan bahwa engkau orang kuat engkau mampu berdiri sendiri dan hal itu tidak akan membawa kebahagiaan rumah tanggamu karena suami merasa tidak ada harganya dan dia akan berulah gengsi dan engkau akan menderita akibat dan anak-anakmu kita harus sadar kita harus tahu dimana engkau ditempatkan kerap kali saudara tahu coba perhatiin setiap kali istri mau merancangkan sesuatu yang diluar daripada suami musti gengsi suaminya muncul entah ditentang entah melakukannya bantunya separoh hati mesti ada karena saudara tidak bijaksana karena saudara kerap kali merasa suamiku sudah anak Tuhan tidak perlu didoakan itu saudara salah saya sendiri kerap kali ngalami kenapa istri saya orangnya lembut dulu dia tidak pernah berani apa-apa sekarang karena dia tahu aku hamba Tuhan sudah diubah Tuhan kalau punya apa-apa tinggal ngomong Pak anterin ya Pak mau ini saya bilang kapan kamu mulai berubah mulai mulai jadi kepala loh enggak gitu maksudku sih enggak gitu apa-apa kan sekarang sudah baik sudah sudah baik justru harus kamu rendah hati dan papa siap untuk melayani tetapi dengan kesungguhan hati bukan dengan setengah hati saudara harus sadar kalau tambah baik tambah dekat Tuhan malah baik malah di kacungi enggak didoakan laki waktu jelek didoain terus seciang malam betul enggak suami kalau melancong ibu tadi saksi suaminya kabur malah sembayangnya banyak enggak waktu baik-baik terus sembayang banyak enggak KTP makanya dibiarkan Tuhan supaya ada masalah supaya sembayangnya banyak darah tahu ini kerugian orang Kristen anak-anak saya sampai karena sudah sehati sepikir di belakang istri saya itu sudah main mata sama saya karena sudah tahu mama mesti punya maksud ini sebab apa omongannya itu sudah lembut sekarang wah model segala ini kok macam-macam kok bagus-bagus ya pak lalu saya sudah terasa wah ada apa-apa ini pulang dari Jakarta itu sudah ngomong-ngomong saya sudah bilang gini apa yang bagus itu apa itu tapi kok mahal aku mau hari sanja jadi dia merendah dulu supaya suaminya yang digerakin Tuhan yang nyodorin tapi kalau saudara enggak nyodorin dulu suaminya suruh ngeluarin koce enggak bakal dikeluarin dimaki-maki sebab seorang eh suami selalu ingin dia yang menetapkan betul enggak saudara itu penolong penolong itu adalah dia anda memberikan pengarahan saran-saran pengarahan yang menetapkan suami saudara enggak sudah ditetapkan tok-tok-tok-tok suami bayar lah diketok kepalamu nanti malah enggak didapat malah jengkel saudara salah Alkitab mengajar Lydia ini menyiapkan kain ungu dia menyarankan dia merencanakan dia merancang tapi dia menyarankan pilihannya adalah yang make yang beli betul enggak saudara perempuan ditetapkan oleh Allah sebagai penolong engkau menyarankan yang menetapkan suami tapi belajar rendah hati lemah lembut dan cerdik seperti Yesus Yesus Guru dan Tuhan dia mau mencuci kaki murid-muridnya loh apakah dia waktu mencuci kaki murid-muridnya malah dihina atau malah dihargai malah dihargai saudara tahu kalau engkau rendah hati kepada suamimu engkau tidak bakal malah dihincak-hincak tapi malah dihargai saudara tahu tapi gengsimu mumpul karena apa aku mau menunjukkan tanpa engkau aku bisa loh saudara coba perhatiin istri-istri ini saya sampai heran herannya gengsi suaminya model seperti saya dulu orang yang keras hati saya tidak pernah namanya gandeng suami istri pernah tidak pernah dulu lalu kalau tidak pernah digandeng si istri-istri merasa dia gandeng aku tidak mau aku suruh gandeng dia gengsi dong digandeng orang lain betul enggak karena setiap orang itu punya kelemahan saudara tahu lebih-lebih orang timur lebih-lebih orang yang laki-laki yang dididik perempuan pokoknya uang cukup itu zaman dulu itu perempuan-perempuan itu tidak ada harganya saudara tahu selalu cuma dikatakan apa sebagai alat pelengkap makanya perempuan anudaman dulu itu istrinya raja daud itu 300 raja soleman 1000 daud itu bapak 300 anaknya tidak mau kalah saya saudara bisa bayangin sekarang disini paling-paling berapa ini ada 100 lebih kira-kira berapa ini 200an ini semua seumpamanya istrinya daud bayangin kumpul model-model macam-macam modelnya aneh-aneh antik-antik ada yang tua ada yang muda kira-kira bisa 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 akur enggak saudara tahu harga diri saudara sekarang naiknya seberapa seribu kali sekarang Yesus berkata seorang suami satu istri hargamu naik berapa kali seribu tahu harga kamu sekarang kalau sudah tahu punya harga pasang harga lebih tinggi kurang ajar sudah naik seribu kali saudara tahu inflasinya enggak tanggung-tanggung seribu serupiah dan saudara naik seribu kali saudara tahu tetapi tahu fungsimu sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga dan negara dan dunia Libya dia berdagang setelah dia kenal Paulus dia menjadi pelayan dia berkata kepada Paulus kalau engkau mengira bahwa aku orang yang percaya mari engkau mampir tidur di rumahku menjadi melayani tidak menjual terus orang yang berjual beli pikirannya apa untung 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 tapi orang yang melayani menyenangkan tamunya betul tidak kekeristenan Yesus berkata aku memberi contoh kepadamu melayani siapa yang tidak menjadi besar dia harus melayani kalau engkau mau ditinggikan kau harus melayani tidak tahu ini pengalaman saya dan istri dia melayani dia melayani dia melayani sekarang saya cintanya dia luar sama dia luar biasa saya tinggikan dia saya hargai dia kalau saya mau menyakiti hati dia saya tidak sampai hati kenapa saya pada waktu ketarik seorang perempuan yang lain apa yang ada di dalam pikiran saya dia akan menderita padahal dia sangat dan karena pertimbangan itu ambil putusan tidak aku tetap milik dia saudara tahu hanya karena kasih itu yang akan mempengaruhi kita tanpa kasih kita tidak akan dapat memenangkan sesuatu saudara tahu tetapi Yesus sudah mengajar kepada kita layani layani dengan motivasinya yang persis mendahulukan Yesus minta hikmat dan marifat dari dia untuk dapat mengerti hati suami anak-anak mertua engkau akan melihat kebesaran Allah dinyatakan di dalam engkau semua orang akan mengasihi karena apa janji Yesus kalau jalan seseorang memperkenankan hati Allah musuh-musuhmu didamaikan kepadamu tidak ada musuh tapi ternyata disini mantu-mantu banyak punya musuh sama siapa mertua payah biasa itu belum berubah yang belum berubah mantunya atau mertuanya mertua padahal yang belum berubah itu yang kenal Yesus yang kenal Yesus harus berubah dan dia menjadi berkat untuk sesama manusia saudara tahu jadi kalau mertuanya yang sudah kenal Yesus mertuanya yang harus berubah mantunya dibayai tapi kalau mantunya yang kenal ya mantunya yang harus berubah baik saudara tahu sifat perangnya itu menular betul seorang anak kecil yang diasuh oleh susternya terus sifat susternya yang masuk ke anak itu atau ibunya sifat susternya masuk karena apa karena diasuh dengan kasih kalau mertuamu kamu asuh dengan kasih cerewete kayak apa bakal ketularan kasih tapi karena gengsi tidak ngakui ya tahu tapi sekali waktu dia dicamah Tuhan pasti ngakui mantuku telur baik ya tahu hidup kekristenan harus berubah tetapi banyak orang kristen enggak jual jadi pelayan setelah jadi pelayan Tuhan lalu menjual kain ungu kebalikan orang kristen kalau bilang melayani melayani motifnya cari duit apa enggak jual Lydia berjual kain ungu kemudian berubah menjadi melayani saudara harus belajar kalau engkau sudah mengenal pelayanan tingkatkan pelayanan menjadi pelayanan yang sempurna tidak bermotifkan kepentingan diri sendiri seperti seorang penjual Tuhan akan mencukupi engkau tidak usah khawatir sahabat Yesus sudah berkata kalau engkau menjadi pekerja untuk aku aku sanggup memberikan engkau pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Allah berkata aku akan menggerakkan hatinya orang Mesir untuk rela hati memberikan kepadamu apa saja yang kamu perlukan kalau tidak begitu mengalak pengalaman pribadi saya dengan Allah saya tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan lebih enak jadi dokter sebab di dalam masyarakat saya dihargai tapi saya tinggalkan semuanya karena saya kenal Yesus dan saya tidak kalah dengan dokter yang lain karena apa Yesusku membuktikan firmanya ya dan amin maka maka dari itu saudara kehidupan dimulai harus dari diri sendiri kemudian keluarga setelah keluarga baru keluar menjadi saksi jangan keluar dulu sebelum keluarga mu beres sebab kalau kamu keluar kelihatannya baik masuk rumah tanggamu mana suamimu kabur sama orang Nuna kok kamu ngelayani orang lain iya justru pengalaman ini saya mau ngelayani orang lain saya bilang itu baik baik tapi belum menjadi suatu kesaksian final kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang punya kuasa tidak usah takut firmanya semua ya dan amin kalau engkau sedang ditinggalkan ucapkan syukur kamu tinggal berdoa kamu cinta sama Yesus luar biasa suamimu gak bisa apa-apa ini pengalaman saya gak bisa apa-apa sebab apa istri saya berdoa hidup dalam kesucian kekudusan dia sembayang sembayang setiap saya kemana-mana saya seperti diawasi saat pasang mata sudah tidak bisa berkuat di Irian Barat saya ditinggal istanu saya dinas sendiri enam bulan istri saya di Jepara ada seorang wanita Hongkong ganggu saya sayangin saya diganggu diganggu cabut digi malam-malam datang lerak kurang ajar wah ini pendaraan dokter saya lihat gak ada darahnya habis itu masuk kamar saya dokter sendirian gak kesepian gak kedinginan gak saya bilang bayangin saudara kucing sudah dapatkan enam bulan dikasih gerah wah tapi nyatanya gak bisa kenapa ada sepasang mata yang selalu mengawasi gak bisa gak bisa gak bisa saudara tahu ini saudara maka dari itu kalau engkau itu melekat sama Yesus firmannya selalu menguasai engkau kau punya kuasa yang lain yang mengerjakan engkau yang mengerjakan suamin tetapi kerap kali ini ini pikiranmu tidak berani menyerahkan tidak rela tidak rela melayani kira-kira kalau seorang pelayan seorang pelayan kalau kerjaannya tambah sedikit tambah seneng atau tambah banyak tambah seneng seorang pelayan restoran itu kalau pekerjaannya tambah sedikit tapi gajinya gede tambah seneng atau tambah seneng tak lah ya lah saudara ini pelayan apa enggak enggak kalau suaminya enggak pulang pusing lah kalau suaminya enggak pulang kan malah enggak ngelayani lah kok pusing lo kalau suamimu pulang malah kamu siap terus mintanya apa butuh apa bentar lagi ayo kalau enggak ada kan malah kamu santai santai-santai kayak ratu enggak melayani puji Tuhan lo nyata lo itu kalau pelayan betul enggak nyatanya saudara ini enggak pelayan apa apa ratu mentanya diperhatiin baca Alkitab ratu Nebokad Nesar Ahasveros ratu wasti pada waktu dia Raja Ahasveros mengadakan pesta yang luar biasa ratunya dipanggil pakai pakaian kebesaran aku mau tunjukkan kecantikanmu kehebatanmu kepada rakyatku ratunya bilang apa katakan kepada Raja aku tidak mau datang karena aku sedang pesta sendiri langsung Raja bilang apa copot keratuannya itu asingkan dia dan diganti dengan Esther kalau engkau tidak menjadi seorang pelayan yang baik kalau dicopot kapok ngerti tidak kita Yesus sudah berkata kalau engkau melayani engkau mau jadi besar engkau harus menjadi seorang pelayan Yesus sudah memberikan contoh dia membasuh kaki muridnya dia membasuh dia melayani dia mengeringkan dan dia berkata aku Tuhan dan guru tetapi aku melakukan ini supaya mengajar kamu saya akan bacakan di dalam Yohanes 13 ayat 12 sesudah ia membasuh kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata kepada mereka mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan kata-katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu kalau engkau mau dihargai kalau engkau mau dijunjung tinggi firman Allah sudah berkata layani jangan gengsi suamimu tidak mau rayu terus mesti kena nah ini pengalaman saya saya ini jatuh cinta tambah dalam tambah dalam karena apa istri saya mau rendah hati saudara tahu istri saya itu punya sifat yang aneh kalau omong sama orang enggak lihat dia enggak mau dia lah saya kadang-kadang sudah capek madep dia saya madep ke sana atau madep ke atas saya dia ngomong saudara tahu apa yang dilakukan kalau dia ngomong mau cerita sesuatu saya ditarik muka saya ditarik lalu dia bilang adep saya dong aku ngomong gak diperhatiin tak perhatiin mau ngadep sangking saya jengkel abung si sana lalu dia seneng seneng apa kamu aneh ya gitu Yesus berkata apa hidup di dalam Kristus ada kasih mesra di dalam Filipi fasal 2 ayat pertama di dalam Kristus dalam Filipi saya bacakan di dalam Filipi fasal 2 ayat pertama jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukat citaku dengan ini saudara tau ada kasih mesra tapi ibu-ibu bilang selalu gini dulu waktu pacaran mesra ngerayu sekarang kalau sudah jadi istrinya gak pernah dirayu lagi betul gak betul gak kenapa anda tidak pernah dirayu bosan payah kalau sudah bosan payah sebab orang bosan itu payah sebetulnya gak bosan suami-suami itu saya ngalami sendiri gak bosan kenapa karena pada waktu pacaran yang dilihat itu sudah mulus semuanya ayo kalau mau pacaran itu madep di depan kaca berapa jam ditempel tempel diseleb diseleb disini 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 menceng sedikit dilap sehingga pacarnya dateng sudah mulus gak seneng pacarnya seneng ngerayu iya karena apa mulus terosok sudah kawin jebret wadul ladul ini mongkok semua bangun tidur ini mongkok karena habis hairspray belum dianu bangun tidur lihat lo kok gini pakaiannya gedondoran semua ternyata kalau pergi ke belakang nyeret sandal serik 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 waktu dia ketemu sama pacar mulus semuanya layak terang kekabelan setelah menikah gak malah kabelan malah lo kok tambah jelek bukan bosan mutunya turun mutunya ini merosot jadi gak bosan sebetulnya gak saya yakin gak ada suami yang bosan mutunya merosot tapi kenapa istri saya kok mutunya tambah tinggi itu masalahnya matanya diganti mata Yesus kasih yang jelek gak kelihatan yang bagus kelihatan sebab dulu waktu belum kawin saya gak bisa lihat seluruh tubuhnya ditutup tutupi sudah kawin kelihatan mutunya nek tapi sodara mutunya turun lah ya suaminya gak bosan enggak bingung mutunya kok turun ini loh sodara tahu gak dan sodara dapat meninggikan mutu apabila engkau hidup di dalam kesucian dan kekudusan sebab di dalam Yesus Yesus sudah berkata segala sesuatu dapat diubahkan kutuk pun menjadi bertam yang jelek menjadi bagus karena di dalam Yesus sodara tahu istri saya itu punya kulit adalah lemah luar biasa kalau kena gigit rusak kena gigit nyamuk rusak plek tapi saya bisa tidak merasa dia tambah jelek tambah baik aneh kenapa sebab timbul kasih ini loh mau mengasihi mau mengasihi kasih melihat yang baik karena apa kasih menutupi dosa yang banyak kekurangan kekurangmu akan ditutupi oleh kasih daripada Yesus dan engkau akan mengenal cintanya dia lebih dari segala galanya hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan rumah tanggamu akan disempurnakan anak-anakmu akan menjadi contoh karena apa karena firman Tuhan ya dan amin mari kita berdoa Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan sadarkan anak-anakmu di tempat ini Tuhan barang siapa merindukan untuk dapat menjadi seperti Lydia Lydia untuk menyiapkan dirinya menjadi seorang pelayan hambamu mohon kuasa dan wibawa daripadamu menguasai mereka sehingga sungguh-sungguh rumah tangga ini diubahkan dari hari ke hari menjadi suatu yang manis dan harmonis karena kasih dan kuasa Allah kepada kita oh Yesus kau tahu hati-hatinya yang hancur kau tahu kesalahan demi kesalahan yang sudah dilakukan yang lalu ampuni Tuhan untung kami mempunyai Tuhan yang ajaib yang tidak melihat apa yang sudah dilakukan asalkan mereka bertopat maka dari itu saudara sadari aku di hadapan Tuhan kesalahan yang lalu dan Yesus sudah menghabuskan semua untuk engkau dan saya berdoalah hadapkan kepada dia tidak ada sesuatu pun yang mustahil di depan dia dia sanggup mengubahkan meskipun dosamu merah seperti kermisi sekalipun kau akan dicuci bersih seperti salju Yesus sudah mati untuk kita dia sanggup mengubahkan segala perkara karena bagi dia tidak ada barang yang mustahil siapa yang mau dan mengaku angkat tanganmu kita berdoa saudara berdoa di tempat saya akan bantu berdoa untuk menjadi pelayan pelayan Kristus pelaku pelaku firman Oh Tuhan jadikan mereka seperti roti yang sedia dipecahkan sedia untuk menjadi anggur yang diminum untuk menyegarkan orang yang dalam kesulitan dan kesusahan Oh Yesus Ikiak harata syekat Koyek riat kar rata syekat kar rata syekat engkau lihat tangan tangan ini Tuhan kau lihat tangan tangan yang sedia untuk menerima ini Tuhan hambamu mohon kemuran dan anugerah daripadamu bahwa engkau sendiri yang sudah berjanji menggenapkan segala firmanmu ini kepada mereka dan hambamu sebagai alatmu untuk melakukan segala perkara ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi sesuai dengan iman dan percayamu asal engkau lakukan kau akan melihat buah-buah yang akan engkau nikmati karena Yesus sudah berjanji dan dia tidak pernah bohong karena dia Allah yang maha kuasa dan dia sudah pernah menjilma menjadi manusia untuk memberi contoh kepada kami untuk dapat dipecahkan sedia untuk melayani dikec 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 kec dikec 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 Terima kasih.